Pemirsa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil resmi mengumumkan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di wilayah Bandung Raya. PSBB tersebut berencananya akan dimulai pada Rabu 22 April 2020 selama dua pekan ke depan. Selain itu, Pemprov Jawa Barat akan melakukan sanksi tegas bagi para pelanggar yang akan diberikan oleh pihak kepolisian. Kementerian Kesehatan menyetujui untuk pemberlakuan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar di wilayah Metropolitan Bandung Raya. Bandung Raya yang diajukan terdiri dari Kota Bandung, kedua Kabupaten Bandung, ketiga Kabupaten Bandung Barat, keempat Kota Cimahi, kelima Kabupaten Sumedang. Ini artinya, PSBB di Jawa Barat, paling banyak di Republik Indonesia, meliputi 10 Kota Kabupaten, 5 di zona Bogor-Bogor, Depok, Bekasi, Bekasi, dan sekarang di zona Bandung Raya. Kami sudah melakukan rapat koordinasi bersama para wali kota dan Bupati Bandung Raya di hari Rabu kemarin dan kami menyepakati bahwa pelaksanaan PSBB di Bandung Raya akan dilaksanakan di minggu depan di hari Rabu. Di hari Rabu kurang lebih tanggal 22 April tahun 2020. Persiapan PSBB di Bandung Raya sudah 100 persen siap dari sisi teknis, kepolisian, TNI, logistik, dan lain-lain. Ini hanya masih perlu melaksanakan sosialisasi. Oleh karena itu, sosialisasi akan dilakukan selama empat hari, mulai hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, kepada seluruh RRW dan pihak-pihak terkait. Setelahnya hari Rabu, dini hari, tanggal 22 April akan dimulai pembatasan sosial berskala besar. Kami menghimbau masyarakat di Bandung Raya yang jumlahnya kurang lebih mendekati 9 sampai 10 juta agar melakukan adaptasi persiapan-persiapan dalam melaksanakan PSBB ini. Tak hati aturan yang dikeluarkan oleh wali kota dan bupati masing-masing, karena jika melanggar akan ada sanksi, salah satunya adalah surat tilang atau belangkot teguran dari kepolisian kepada mereka yang melanggar aturan. Bapak-Ibu yang saya hormati, pelaksanaan PSBB di kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten KBB, Cimahi dan Sumedang akan diiringi dengan pengetesan masal sebanyak-banyaknya. Tujuan PSBB ini memberikan ruang yang disiplin kepada daerah dan dilacak, dites sehingga kita di akhir waktu akan tahu siapa-siapa yang mengalami atau berada dalam zona yang harus diwaspadai.